Intro Majelis Pendidikan Katolik MPK Keuskupan Ruteng menggelar Lokakarya Pendidikan Katolik di Ruteng Lebih dari 50 peserta hadir yaitu utusan sekolah-sekolah katolik sekeuskupan Ruteng Lokakarya di Aula Evata Ruteng 18-19 Agustus 2017 dengan tema Penguatan Tata Kelola Pendidikan Lembaga Katolik Keuskupan Ruteng Ketua Majelis Nasional Pendidikan Katolik Pater Darmin Mula mengajak sekolah-sekolah katolik untuk terus berbenah dan menunjukkan jati dirinya yang khas yaitu menerapkan nilai-nilai kristiani dalam penyelenggaraan pendidikan Saya mencoba untuk mengajak mereka untuk kembali kepada jati diri sebagai sekolah katolik yaitu misi dan identitasnya kemudian tata kelola dan kepemimpinan kemudian keunggulan akademik, non-akademik, dan penyelenggaraan Jadi empat hal ini menjadi titik tolak untuk memperbaharui sekolah-sekolah katolik supaya sekolah-sekolah katolik itu sungguh-sungguh memberikan kontribusi yang baik terhadap pendidikan di tanah air Romo Edy Menori, Ketua MPK Keuskupan Ruteng menjelaskan bahwa loka karya ini ingin menggarisbawahi perbaikan-perbaikan berkaitan dengan penyelenggaraan dan pengelolaan pendidikan katolik di Keuskupan Ruteng loka karya penguatan lembaga tata kelola lembaga pendidikan katolik MPK Keuskupan Ruteng ini sebenarnya ingin menggarisbawahi perbaikan-perbaikan berkaitan dengan penyelenggaraan dan pengelolaan pendidikan ia berharap semua anggota MPK di Keuskupan Ruteng mendalami identitas dan karakteristik sekolah-sekolah katolik saya sebagai Ketua MPK Keuskupan Ruteng mengharapkan pertama semua peserta atau yang disebut anggota MPK yayasan-yayasan katolik dan kepala sekolah-kepala sekolah yang mengabdi di sekolah katolik pertama memahami road map dan kedua sedikit mendalami tentang apa sebenarnya identitas dan karakteristik sekolah-sekolah katolik pemahaman dasar ini sangat membantu baik penyelenggara maupun pengelola untuk bisa mewujudkan ya pendidikan katolik yang merupakan bagian dari kerasulan gereja katolik tapi kedua yang berakar pada injil sabda Tuhan serta berpusat pada ekaristi bisa diwujudkan sementara itu Bapak Tomi Pinem staf Wahana Visi Indonesia Cabang Mangkarai menjelaskan kesamaan visi dan misi dengan MPK membuat VVI juga mau bekerjasama dengan MPK tentu saat ini kerjasama kita dengan MPK sebenarnya tidak bukan bersifat satu kali event kegiatan saja tetapi berkelanjutan karena salah satu tujuan kami dengan visi hidup anak itu sepenuhnya aspek pendidikan menjadi salah satu isu yang paling penting bagi kita untuk bisa berkontribusi yang sifatnya jangka panjang dan berkelanjutan kenapa kita mau bekerjasama dan berkontribusi dalam kegiatan ini karena misi yang paling kami perasaan sesuai dan strategis untuk jangka panjang adalah mitralokal dan saat ini adalah yayasan-yayasan pendidikan katolik yang ada di Kusupan Manggara yang menjadi piongir dan juga masa depan bagi pendidikan di Manggara ini terima kasih